Oke demikian, sebuah Anda mengerti bahwa luar biasanya kekuatan pikiran ini, maka perhatilah Anda dengan pikiran Anda, khususnya buat Anda yang sudah mendalami ilmu hipnotis. Ada pertanyaan yang masuk, bisakah dengan pikiran ini bisa membunuh seseorang atau dengan pandangan mata ini juga bisa mencelakai seseorang? Pertanyaan sangat menarik teman-teman, bersama saya Masno, kali ini saya akan menjabarkan kepada Anda, kita akan menyelami dunia pikiran betapa luasnya, betapa luar biasanya, jika Anda tidak hati-hati dalam menggunakan pikiran Anda, sebaliknya nanti akan membuat seseorang ini celaka atau sebaliknya, bagaimana ketika Anda bisa menggunakan pikiran Anda ini dengan tepat dan benar, ini juga akan membuat diri Anda menjadi tumbuh lebih baik dari sebelumnya, menjadi orang yang bisa menolong diri Anda dan juga orang lain. Maka dari itu, teman-teman, silakan Anda simak videonya dari awal sampai selesai, supaya Anda mendapatkan pemahaman bahwa apa yang mungkin saat ini belum Anda sadari, jika Anda sudah tahu, maka Anda akan lebih bijak lagi dalam menggunakannya. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali jumpa dengan saya Masno dari Pondok Hipnotis Indonesia. Terima kasih teman-teman, buat teman-teman yang sudah tergabung di kelas privat My Hipnotis, ataupun buat teman-teman yang sudah membeli e-book saya, e-book kitab My Hipnotis, apa yang saya ajarkan, apa yang saya bimbing, semoga bermanfaat buat Anda dan juga bermanfaat buat lingkungan di sekitar Anda. Dan buat Anda yang ingin membeli e-book, atau buat Anda yang ingin tergabung di kelas privat, teman-teman bisa hubungi, sekali lagi, Anda bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini, teman-teman. Menarik sekali pembahasan, ada yang menanyakan, misalkan dengan pikiran ini, kita bisa membunuh seseorang, atau dengan pandangan mata. Sebelum saya menjawabnya, teman-teman, saya ingin menceritakan sebuah kisah. 500 tahun yang lalu, di sebuah kerajaan, di negeri India sana, ada seorang raja yang luar biasa, kerajaannya sangat makmur, kaya raya. Hingga pada suatu saat, sang raja tersebut mengalami sakit. Hingga didatangkanlah para tabib, para penyembuh, datang ke istana yang tujuannya untuk mengobati sang raja. Tetapi, penyakit aneh yang diderita oleh sang raja ini, belum ditemukan obatnya. Alhasil, para tabib ini kesulitan untuk mengobati sang raja, dengan berbagai ilmu yang sudah dipelajarinya. Yang menariknya, ketika sang raja ini mengalami sakit yang semakin parah dan semakin parah, tiba-tiba sang raja ini bermimpi, bertemu dengan sahabat lamanya, temannya. Hingga, sehingga cerita, sang raja memerintahkan untuk memanggil temannya tadi untuk datang ke istana, untuk menemui sang raja. Dan, datanglah sahabat sang raja tersebut. Nah, ketika sahabatnya tersebut datang dipanggil dan disuruh untuk membantu sang raja untuk mengobati sang raja. Tetapi, sang teman tadi juga bingung karena dia juga bukan seorang tabib, dia juga bukan seorang penyembuh. Tetapi, beliau ini diminta untuk membantu sang raja untuk menyembuhkan, karena melalui mimpi tadi. Akhirnya, karena bingung temannya tadi, jalan-jalanlah ke ibu kota ya. Jalan-jalan masuk ke pasar, mengamati sesuatu sambil memikirkan bagaimana cara mengobati sang raja. Hingga, teman tadi tibalah di sebuah pasar dan melihat seorang pria yang duduk sangat murung sekali, wajahnya sangat sedih sekali. Karena tergerak hatinya, didekatilah pendagang tadi yang murung dan lagi sedih. Ditanyalah, wah, kenapa engkau begitu murung dan begitu sedih? Akhirnya, pendagang tadi bercerita bahwa saya lagi bingung, saya lagi sedih, saya lagi kalut. Kalut, karena saya punya hutang yang sangat banyak sekali. Sedangkan, kalau hutang ini tidak segera saya lunasi, hidup saya akan segera berakhir. Lantas ditanya lagi oleh sahabat sang raja, emang apa yang engkau pikirkan saat ini dan apa yang bisa saya lakukan? Kemudian, sang perdagang menjawab, saya menjual kayu cendana ini, sangat banyak sekali, tetapi belum ada yang laku. Kalau kayu ini bisa laku semua, maka hutang saya bisa lunas dan hidup saya baik-baik saja. Terus, apa yang kamu pikirkan? Disaplah oleh sang perdagang. Saya berpikir setiap hari, supaya kayu yang saya jual yang banyak ini bisa lunas, maka saya memikirkan, kalau sang raja ini mati atau meninggal, maka otomatis kayu ini akan terborong semua, karena untuk upacara pemakaman sang raja dibutuhkan kewangian, gitu, singkat cerita. Nah, ketika sahabat sang raja tadi mendengar cerita tersebut, sontak berpikir, oh, inilah penyebabnya ternyata. Jadi, sang perdagang ini, karena kalau bingung memikirkan bagaimana caranya bisa menjual semua kayu cendananya ini, maka dia berpikir, memusatkan pikirannya agar sang raja meninggal. Kemudian, sahabatnya pulang, kemudian mengambil sejumlah uang, kemudian diboronglah semua kayu tersebut. Seketika sang perdagang gembira, senang karena masalahnya akan teratasi, bebas dari hutang yang sedemukan besarnya. Seketika ajaibnya di istana, kondisi sang raja tiba-tiba langsung sembuh. Nah, apa yang bisa Anda simak dari kisah ini, teman-teman, bahwa luar biasanya ketika seseorang ini, dengan penuh kebencian, dengan penuh kesedihan, penuh amarah, dan lain-lain, memusatkan pikirannya. Ini sangat berbahaya sekali, bisa mencelakai, bahkan bisa membunuh orang lain. Demikian pula dengan pandangan mata. Seseorang ini yang menggunakan dengan penuh kebencian, kemarahan, dendam, dan lain-lain, ini juga bisa mempengaruhi orang. Nah, apakah semua orang ini bisa terpengaruhi? Tentu tergantung dengan kondisi masing-masing orangnya, teman-teman. Kalau orangnya dalam kondisi rentan, rentan, maka dia akan terpengaruh, akan mudah dipengaruhi, gitu, akan membahayakan. Tetapi, kabar baiknya, bahwa Anda pun ketika tahu caranya, Anda bisa membentengi dari hal tersebut, dari pikiran-pikiran negatif orang lain yang kepada Anda, dari pandangan-pandangan negatif orang lain kepada Anda, ketika Anda bisa memaksimalkan potensi di dalam diri Anda, Anda bisa menggunakan energi murni di dalam diri Anda untuk membuat pakar di dalam diri Anda. Anda, ya, fine-fine saja hidupnya, gitu, teman-teman. Nah, cerita ini menjawab bahwa kekuatan pikiran ini luar biasa, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jika seseorang ini bisa menggunakan untuk kejahatan tadi, mencelakai seseorang, dan maka sebaliknya pula, pikiran ini juga bisa dipusatkan untuk hal-hal yang baik, yang bisa memberikan Anda kemakmuran, kesejahteraan, membuat Anda bahagia. Inilah pentingnya ketika Anda mengenali diri Anda, bahwa pikiran ini sungguh luar biasa. Apakah benar hal tersebut bisa terjadi? Tentu pertanyaan tersebut terlintas di pikiran Anda. Banyak studi yang sudah dilakukan, teman-teman, bahwa hal tersebut secara umumnya sangat mungkin terjadi, dan bisa terjadi, gitu. Semisal saya memberikan ilustrasi, ini ada setanggir kopi, jika saya memusatkan satu menit ke titik pikiran saya di air di kopi ini, maka molekul-molekulnya pun akan berubah terpengaruh. Itu maksud saya, ya. Dipahami? Bisa dites ini banyak jurnal penelitiannya. Tubuh manusia ini 75% adalah air, maka bisa dipengaruhi molekul-molekulnya, dan bisa mengubah semua sistem yang ada di tubuh seseorang. Oke, demikian, sebuah Anda mengerti bahwa luar biasanya kekuatan pikiran ini, maka perhatilah Anda dengan pikiran Anda, khususnya buat Anda yang sudah mendalami ilmu hipnotis, Anda mengerti kekuatan pikiran ini sungguh dahsyat, tinggal Anda berani memilih untuk memperdayakan diri Anda, atau sebaliknya, Anda bisa mencelakakan diri Anda sendiri dengan pikiran Anda, di dalam ditanggung Anda. Sampai ketemu di video berikutnya, saya tunggu di kelas perhatian saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya,